Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam Islam yang berkemajuan Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Untuk berdiskusi tentang Islam dan problematika keginian Bersama Profesor Dr. Mukhtar Papu Tinggi Profesor Mukhtar dikenal sebagai seorang intelektual, senior, peneliti LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sekaligus budayawan dan seniman Muhammadiyah Langsung saja kita sahabat Profesor, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali bisa diskusi dengan Profesor Tentang temanya Islam yang berkemajuan Jadi kita akan melihat Profesor sebagai seorang peneliti sekaligus sebagai seorang seniman dan budayawan Kira-kira apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita Dalam dunia yang terus berubah, dalam dunia yang terus berevolusi Dulu mungkin 10 tahun yang lalu itu internet itu masih sangat jarang yang bisa mengakses sekarang Anak kecil, anak mungkin 4 tahun, usia 4 tahun, SD, SMP dan hampir semua usia itu sudah bisa mengakses internet dengan begitu mudahnya Dan ada pergembangan teknologi, invensi yang luar biasa Dan banyak yang mengatakan bahwa invensi teknologi, invensi internet, kemudian lahirnya media sosial itu juga mempengaruhi ya Mempengaruhi cara pikir atau pola pikir masyarakat Dan dalam beberapa hal itu cara beragama gitu ya Sekarang kita, apa namanya, kita melihat bagaimana ada semacam dakwah instan melalui media sosial Nah kemudian belum lagi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari pergembangan internet, sosial media dan sebagainya Nah dalam situasi pergembangan teknologi yang begitu dahsa dan cepat ini Profesor kira-kira pandangannya seperti apa gitu Saya melihat IT itu, perkembangan IT itu, terutama internet, media sosial itu sebagai positif Asal kita bisa menggunakannya dengan cerdas Karena kita tidak menggunakannya cerdas menjadi negatif gitu Saya juga melihat dan saya juga melakukan bahwa itu bisa menjadi media dakwah yang bagus sekali Karena masukkan sedikit-sedikit, sedikit-sedikit tiap hari itu kan lama-lama jadi bukit Dia jadi tertanam gitu Cuma dia mempunyai, samping itu satu, yang kedua yang baik juga silaturahmi bisa lebih gampang Lebih gampang gitu, lebih kita kontak dengan saudara-saudara yang jauh atau kadang-kadang baru Bisa langsung terjadi apa, bukan hanya saling sapa tapi juga kerjasama bisa Profesor juga aktif juga di media sosial gitu ya Saya aktif, aktif juga saya aktif, di Twitter maupun di Facebook Di Facebook ya Ada satu yang harus kita perhatikan gitu Yaitu bahwa kalau kita tidak hati-hati, terutama anak-anak muda Tidak hati-hati apalagi remaja gitu ya Atau apalagi pra-remaja gitu Tidak hati-hati itu serbuan informasi luar biasa Serbuan informasi luar biasa sehingga menjadi orang bisa menjadi kehilangan jangkarnya gitu Ditarik ke sana kemari oleh berbagai kekuatan, berbagai simpul-simpul Berbagai komunitas gitu Dan saling bersaing dan saling mengedepankan dirinya sendiri Sekklusif gitu Dan kalau kita tidak hati-hati bisa tercabik-cabik Yang juga dampak lain daripada yang kurang baik Bahkan menurut saya serius adalah Dia menggerus budaya membaca Budaya membaca Membaca dalam pengertian buku Membaca buku yang bagus ya Membaca buku yang bagus Karena apa? Proses atau jalan pencerdasan yang sangat-sangat bagus itu Satu-satunya jalan pencerdasan yang paling bagus itu adalah membaca Jadi sungguh-sungguh tidak salah Al-Quran dulu pertama kali ya Ayat Al-Quran Itu sungguh-sungguh tidak salah itu Nah membaca buku yang bagus secara utuh Itu sungguh-sungguh mencerdaskan gitu Dan kecerdasan itu menjadi bagian kita untuk seterusnya gitu Kita baca itu Tapi kalau kita hanya icip-icip-icip kesana kemari Tidak pernah terbentuk suatu Kumulasi ilmu pengetahuan yang mantap gitu Ya artinya membaca secara terstruktur Yang apakah sekarang hadirnya apa namanya Internet gitu ya Itu kan memudahkan orang untuk mencari pengetahuan Betul Nah kekurangan tadi kan tidak terstruktur Jadi terpecah-pecah dan sebagainya gitu Betul 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 Sekarang ini kan muncul kayak e-book gitu ya PDF-PDF buku-buku jurnal-jurnal yang bisa diakses dengan mudah Apakah itu bisa dikatakan apa namanya Apa sama saja dengan membaca buku Ya buku seperti ini Dalam hal itu saya kira sama saja Sama saja ya Tapi mungkin ada masalah teknis di situ Ya Masalah teknisnya adalah Kalau yang saya alami ya Membaca lewat internet sebagai e-book itu ya Ada keakraban yang hilang Oke Ada semacam keakraban Kalau kita pegang buku itu kan ada keakraban tuh Apalagi kalau kita punya tanda-tanda tersendiri dalam buku Tanda-tanda ada keakrabanan buku itu disimpan terus Tapi kalau membaca dalam e-book Itu saya agak khawatir Bagaimana caranya memberikan Mungkin ada caranya saya belum tahu Tapi menurut saya keakraban kita dengan buku Itu jauh lebih tinggi daripada keakraban dengan e-book gitu Apalagi misalnya generasi muda kita atau siapapun gitu ya Membaca, mengakses internet itu bukan dalam konteks Ingin mencari pengetahuan ya Secara lebih terstruktur Tapi mencari lebih banyak hiburannya Betul Nah Pola membaca seperti ini Atau pola berinteraksi dengan internet seperti ini Itu kira-kira dampak sosialnya itu seperti apa Yang jelas soal dampak sosialnya itu menjadikan kita kehilangan diri kita sendiri Jiwa menjadi tidak utuh Jati diri tidak utuh Tercabik-cabik Terserpi-serpi Nah orang dalam kondisi terserpi-serpi Apalagi remaja gitu ya Gampang sekali ditarik pada hal-hal yang tidak bagus Artinya hadirnya internet kan ada otonomi diri untuk mengakses apapun ya Termasuk sumber pengetahuan Dalam bidang keagamaan misalnya Seseorang itu punya hak untuk akses langsung terhadap katakanlah pengetahuan agama yang ingin diketahui Tetapi tanpa adanya ustad misalnya Tanpa ada guru yang bisa membimbing itu bisa tercabik-cabik ya Bisa mungkin bisa menimbulkan salah persepsi gitu ya Nah sekarang misalnya muncul situs-situs gitu ya Situs-situs dakwah yang oleh banyak pengamah dianggap itu menyebarkan paham Islam yang kurang ramah gitu ya Yang dalam konteks Muhammadiyah paham Islam yang kurang Muhammadiyah gitu Karena mengajarkan lebih kebencian misalnya terhadap orang lain ya Kemudian eksklusifisme atau ketertutupan Nah ini yang disajikan di media-media sosial atau karena di internet sekarang ini Menurut profesor gimana? Nah saya kira kita harus sungguh-sungguh bisa pengguna internet yang cerdas Udah mantepin aja Kalau ada yang bawa-bawa seperti itu tinggalkan aja Jadi kita sudah mempunyai jenis yang kita hendak baca gitu Jenis yang hendak kita baca itu adalah buku-buku ya Atau artikel-artikel yang sungguh-sungguh memiliki otoritas Otoritas akal budi yang sungguh-sungguh mengarah kepada kebaikan Menguasai fakta-fakta Fakta-fakta tidak hanya mengambil satu fakta yang lain Yang fakta lain yang ditinggalkan gitu Tapi komprehensif bukan masalah gitu Cerdas ya Dan sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran itu Karena kita kan di dalam Al-Quran terutama ditekankan itu Tenggakkanlah mizan gitu Menegakkan mizan bukan berarti kita sendiri harus bersaksi dengan keadilan Tapi kita juga harus membaca buku-buku yang kira-kira menegakkan mizan itu gitu Jangan baca asalnya, kalau buku-buku tidak menegakkan mizan tinggalkan gitu Karena itu tidak baik bagi jiwa kita sendiri Dan juga hanya buang-buang waktu Tidak mencerdaskan Tidak membuat kita menjadi lebih matang, lebih dewasa, lebih cerdas Lebih bertanggung jawab gitu Menaik sekali Prof Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini Pemirsa TVMU Semakin menarik perbincangan kita dengan Prof. Muhtar Babu Tinggi Dan kita lanjutkan Karena kita tidak sabar untuk menggali informasi dan pengetahuan dari beliau Prof, tadi menarik ya tentang apa istilahnya ya Ada generasi yang mungkin mengalami split personality, ketercapik-capikan Karena globalisasi atau perkembangan teknologi informasi yang juga membawa dampak buruk Bagi perkembangan generasi muda muslim misalnya Nah tadi misalnya salah satu dampaknya adalah budaya membaca yang berkurang Nah begitu Nah selain itu Prof Sekarang itu kan Ada semacam apa Perasaan hilangnya atau luruhnya jati diri Sebagai bangsa Indonesia Sebagai generasi muslim Sekarang ini generasi-generasi muda Indonesia gitu ya Muslim Indonesia Itu Mereka lebih suka Lebih mencintai katakanlah Atau lebih terpengaruh, terpapar oleh budaya-budaya dari asing Sekarang ini ada budaya Kipop Belum lagi ada budaya Hollywood, Bollywood dan sebagainya Nah bagaimana kira-kira Kita sebagai orang Muhammadiyah Sebagai seorang muslim Dan sebagai seorang warga Indonesia Itu bisa membangun jati diri kita Jati diri keislaman Keindonesiaan Yang kokoh Yang bisa sejajar dengan Karakter bangsa-bangsa lain Sebetulnya Membangunnya itu Dengan membaca Apa sebetulnya sejarah Islam itu sendiri Apa Islam itu sendiri gitu ya Dan memahami bahwa Islam itu Dalam sejarahnya Dalam ajaran-ajarannya Sungguh-sungguh Berharga Itu aja dulu pertama-tama Jadi Beranilah membaca sejarah Rajilah membaca sejarah Mengetahui bahwa Itu Khazanah peradaban Islam itu Luar biasa Sekarang banyak dilecehkan Orang-orang Bahasa Arab atau bahasa lain Dilecehkan gitu Padahal Sepanjang 12 abad barangkali Itu bahasa Arab itu bahasa yang supreme gitu Bahasa Arab? Ya bahasa Arab Bahasa karena dia yang Penyebar peradaban gitu Jadi yang ada sekarang ini Sebetulnya belum Belum ada peradaban bisa Menjajari itu dalam hal Sebagai cahaya peradaban gitu ya Nah Tapi itulah kembali Menjaga Diri kita sendiri Mengenai integritasnya gitu Integritas pribadi kita Integritas iman kita Integritas tujuan kita Integritas iman Dengan itulah kita bisa membina gitu Dan tidak Tidak gampang terpengaruh Kita tidak Tidak melihat bahwa Apa namanya Oh ini ada mode baru Ada fashion baru lagi Ya itu dia Tidak gampang gitu Karena kita bisa Bisa apa namanya Bisa apa Mempunyai kepribadian sendiri Dengan kata lain Barangkali disini Kita harus merujuk sebentar pada Apa yang dikatakan oleh Cak Nur dulu ya Dia mengatakan itu Apa namanya Modernisasi bukan westernisasi gitu Betul Ini penting sekali Modernisasi bukan westernisasi gitu Jadi jangan lupa pada Kepribadian sendiri Jadi kita mengambil Api dari modernitas itu ya Betul Bukan apunya Betul Nah ini yang saya kira Perlu kita Karena banyak sekali contoh-contoh Dalam sejarah Islam Toko-toko Islam Pribadi-pribadi Islam Dan sungguh-sungguh Pribadi-pribadi Istimewa gitu Ambil misalnya Dalam konteks Dalam konteks tadi itu Maka umat Islam itu harus mengetahui sejarah Islam Betul Ya kan Selain Al-Quran dan Al-Hadis Kemudian sejarah tadi itu Siroh Nabawiah dan juga sejarah Islam Sangat penting Prof ya Sangat penting Nah Apa namanya Dalam menurut pandangan Prof Apakah sejarah Islam menyajikan Sebuah peradaban yang luar biasa Atau justru sebaliknya Karena kalau kita belajar sejarah Islam Itu yang adalah konflik-konflik Dan intrik-intrik politik Prof Jadi Aspek-aspek kebudayaannya Aspek-aspek peradabannya Yang adiluhung Yang luar biasa tadi itu Terabaikan Nah menurut Prof Bagaimana Saya kira tergantung bagaimana kita memilihnya Memang ada konflik-konflik berdarah Tetapi juga tidak bisa dilupakan Cahaya yang terpancar gitu Kita ambil misalnya Peradaban Spanyol Islam Spanyol Islam misalnya Bukannya Spanyol Islam Juga Mogul India misalnya Itu sebetulnya Contoh-contoh peradaban Yang belum ada presidennya Di dunia Yang membuat orang semua hidup secara berharkat Berbeda-beda itu bersama-sama Agama-agama yang berbeda-beda Hidup bersama dengan berharkat disitu gitu Tidak ada agama-agama lain Yang kerajaan-kerajaannya Yang bisa seperti itu Bahkan misalnya ketika Ketika ambil misalnya Palestina Ketika direbut oleh Islam Tidak ada pertumbuhan darah Tidak dibunuhin orang-orang itu Tapi ketika diambil lagi oleh Kerajaan tentara salib Dibunuhin lagi orang-orang itu Masalahnya Jadi apa namanya Akan kelihatan bahwa sebetulnya Siapa yang bercahaya gitu Ya ya Siapa yang bercahaya Siapa yang mendekatkan cahaya Dalam peradaban itu sebetulnya Nah kalau kita memahami itu Kita menjadi Oh iya ya sebetulnya ini bukan Islam itu luar biasa Ya lukur itu Ya tapi yang terjadi Di dunia muslim ya Kalau dalam konteks tadi sejarah itu Seringkali umat Islam itu Dalam apa namanya Tidak melihat bahwa Sejarah Islam itu sejarah yang bercahaya Sejarah mercusuar yang menerangi Peradaban-peradaban lainnya Di sekitarnya gitu ya Tentang toleransi Tentang keberagamaan Tentang kosmopolitanisme Atau sikap terbuka terhadap yang lain Bahkan Apa Terdapat kecenderungan Bahwa sejarah Islam itu Mengajarkan eksklusifisme itu Yang sekarang ini Nah sekarang ini misalnya Betul 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 Menurut Perf gimana Begini Perkembangan mutahari itu Kita harus lihat sebab akibatnya Ya ya Apakah Itu disebabkan oleh Islam itu sendiri Yang begitu Atau dia bereaksi pada sesuatu Yang sebetulnya Tidak islami gitu Ya Jadi semacam Quid pro quo Saya mau membuat perlakuan sebegitu Saya mau balasnya begini gitu Sebagian besar daripada Kemunduran umat Islam sekarang ini Karena mereka Apa namanya Terlalu banyak reaktif Pada perlakuan misalnya Negara-negara adik kuasa barat Ya memang sengaja Menghancurkan mereka Ya dengan Ambil misalnya serangan pada Iran Ya ya Itu kan kebiadaban luar biasa Kebiadaban luar biasa Nah sekarang muncul isil Isil karena bereaksi pada kebiadaban itu Dia menciptakan kebiadaban baru juga gitu Sebagai reaksi Balas-balas Gigi dengan gigi Jiwa dengan jiwa gitu Dia lupa cahaya agamanya gitu Tapi karena terpenuhi dendam itu Akhirnya dia mendendam juga gitu Padahal sebetulnya Islam tidak memberikan contoh-contoh Dan di dalam Al-Quran sendiri mengatakan Akan lebih mulia Kalau kamu memaafkan gitu Ya Akan lebih mulia Kalau kamu tidak membalas gitu Ya Jadi Kita menjadi Terbajak Ya Karena diperlakukan oleh orang-orang Negara adik kuasa secara Sangat-sangat jahat Iman kita terbajak juga gitu Beri aksi menjadi Lupa kita punya iman sendiri gitu Bagaimana kita bisa membunuh Orang-orang saudara kita sendiri gitu Ya itu Di dalam masjid gitu Ya Dengan menggerikan sekali Ya mengerikan sekali Islamnya di mana gitu Dan sekarang kan Sekarang-kenakan Terjadi pengkotak-kotakan Yang diakibat oleh sejarah politik Misalnya Sunni dan Siah gitu Betul Yang itu terjadi di masa lampau Dan dalam konteks tertentu Misalnya di Arab Saudi Betul Dan itu seakan-akan sekarang itu Indonesia juga ikut terpapar Betul Oleh konflik sejarah Dan konflik politik itu Betul Betul Nah Ini yang Yang menjadi keprihatinan kita Masyarakat muslim Indonesia gitu Kenapa mudah sekali Ya terbawa oleh emosi Betul Sejarah politik yang kurang baik Seperti itu Betul Nah menurut profesor Kita sebagai muslim yang Yang ketepatan kita berada di Indonesia Ya tentu saja berpindika tunggal ika Berpancasila dan sebagainya Melihat keragaman-keragaman Di dalam diri Islam sendiri Dan di luar Islam Bagaimana sebenarnya Kita ya mendidik ya generasi muda Atau siapapun umat kita itu Untuk tidak terjebak pada limbo sejarah tadi Jangan terlalu gampang bereaksi Jangan terlalu gampang reaktif Ada penghinaan pada Nabi Muhammad disana Kita harus demonstrasi disini Kita sanjurkan gereja Itu tidak benar itu Karena konteksnya disana lain Kita disini lain gitu Jadi kita jadi Jangan merusak iman kita sendiri Padahal disana lain Barangkali tujuannya lain Barangkali itu tidak ada hubungan Dengan kita Tapi karena emosi itu Dan tidak bisa berpikir secara jernih Akhirnya gampang Jangan dilupakan bahwa orang-orang itu Memang sengaja Oh orang Islam itu gampang diprovokasi Provokasi itu berhancur gitu Itu dilupakan oleh orang Islam pada umumnya Di Timur Tengah itu berlangsung Terutama di Timur Tengah Di India Selatan juga gitu Jadi gampang diprovokasi Sebetulnya orang memprovokasi itu Itu betul yang dikendaki itu Diprovokasi supaya Barangkali yang bikin kartun-kartun itu Memang sengaja Supaya terjadi keberangasan 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 Akhirnya hilang akal Karena mabuk Karena amuk Hilang Dia punya harga Islam itu hilang gitu Padahal Ada hal-hal yang Barangkali kita tanggapi aja secara Ini harus Kita mau dikerjain Kita mau dikerjain Pengetahuan tentang kita mau dikerjain Itu harus kita Dan kita juga jangan lupa bahwa Kita kan sendiri pada setiap bangsa Setiap umat Setiap komunitas Kan mempunyai proyek-proyek sendiri Oke berapa Ditahan dulu Setelah yang berikut ini Pemirsa Kembali bersama Prof. Muhtar Pak Butinggi Untuk membincang tentang Islam yang berkemajuan Prof. Tadi menarik Yang saya baca itu Bahwa Umat Islam Atau kondisi Muslim dunia Atau dunia muslim Itu kan sedang Sedang mali-malis Sedang mali keprihatinan Hilangnya budaya membaca Gagal dalam melihat Sejarah Islam yang Luar biasa Diluhung tadi itu Karena itulah kemudian Yang Yang terjadi di dunia muslim Adalah kemunduran Gagal membaca Akhirnya muncul Sikap-sikap yang reaktif Tadi itu Nah menurut Profesor Kira-kira untuk membangkitkan Kembali cahaya Islam Sehingga Islam itu menjadi Mercusuar peradaban Rahmatan Dalam alamin tadi itu Yang kosmopolitan Yang terbuka Yang mengayomi semua orang Mengayomi perbedaan yang ada Itu bagaimana Prof? Laksanakan Apa yang sudah dirancang Secara matang Baik secara komunitas Maupun secara kelompok-kelompok Atau apalagi secara bangsa Laksanakan itu Jangan mudah terprovokasi Jangan mudah terprovokasi Oleh kekuatan Orang-orang lain Yang sengaja Anda memancing emosi Atau kemarahan Yang membuat kita lupa Padahal kita punya proyek sendiri Untuk bangkit Untuk bangkit Ini yang Jadi sebenarnya Kebangkitan Islam Atau Nahdoh al-Islamiyah Kebangkitan Islam Nahdotul muslimin Tadi itu Kebangkitan muslim Itu menjadi sesuatu yang Dalam tanda petik Oleh beberapa peradaban Atau pihak-pihak tertentu Itu sebuah ancaman Atau apa itu Prof? Sangat bisa Bisa Jangan dilupakan pertanyaan Tetap ada pertanyaan itu Yang saya mau katakan tadi itu Kita tidak boleh kehilangan Kita punya program sendiri Atau makropolitik sendiri Makro sendiri Karena apa namanya Kalau kita kehilangan itu ya Jadi 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 tidak Nah kalau gitu diprovokasi Kita lupa itu gitu Jadi pertanyaan tadi Bagaimana tadi? Ya Apakah Kebangkitan Islam Ini kalau umat Islam itu Dibiarkan begitu saja Maka umat Islam itu Dengan sejarahnya yang luar biasa Maka akan bangkit Nah Apakah kebangkitan Islam Itu oleh beberapa pihak Nah Saya tahu Saya tahu Begini masalahnya gitu Oleh negara-negara adik kuasa Yang ada sekarang kita tahu Oke Bagi mereka tidak ada itu Namanya Tidak menegakkan peradaban Tidak Rata-rata Mereka tujuannya Merampas sumber-sumber daya gitu Merampas sumber-sumber daya Menguasai sumber-sumber daya gitu Peradaban itu hanya Lip service gitu Oke Mision civilatris dan sebagainya itu Hanya Hanya gincu aja gitu Tapi tidak Nah Setiap yang otonom Setiap yang Yang berdeka Setiap yang tampil kokoh ya Setiap nasion Dengan nasionalisme yang kuat Itu Tidak bisa ditembus Untuk Diambil Resources ya gitu Tidak bisa diambil sumber-sumber dayanya Nah itulah sebetulnya penyebabnya Mereka selalu menghantar gitu Nah jadi Resources itu sebetulnya Masalah-masalah yang Yang tidak diambil gitu Oke Jadi mereka Jadi sebenarnya ada motif Ekonomi politik yang begitu kuat Untuk mengambil sumber daya Negara-negara muslim Ambil Timur Tengah misalnya Itu Apapun gerak yang Bisa kita Minyak Minyak gitu ya Selalu minyak gitu Ya Irak Ya Israel Ya Semua Minyak semua Iran semua Itu minyak semua Alasan aja Mengatakan Menyebarkan demokrasi Mision civilatus ya Misi peradaban Demokrasi dan sebagainya Tapi Sebenarnya itu ada motif-motif Ekonomi politik gitu ya Prof ya Jadi Makanya tadi Kembali kepada yang tadi Kembali kepada ketenangan Posture Nah yang selalu To be in control Of yourself Of your own project Oke Ya National project Atau Civilational project To be in control Karena kalau kita dikacau Diprovokasi Hilang kita Habis kita Tidak ada artinya gitu Tapi umat Umat sebagian ya Tidak tentu Tidak semuanya ya Sebagian kecil mungkin Saudara-saudara kita tuh Gampang terprovokasi Betul Apakah itu Mereka sering berdalih Ini kan Ajaran Islam itu Tentang jihad dan sebagainya Gitu ya Apakah Apakah alasan-alasan teologi Sebagian kecil ya Yang reaktif tadi itu Bisa dimenarkan Itu kan Misalnya hanya Menutupi alasan-alasan ekonomi Misalnya Kemiskinan Mungkin juga keterbelakangan Pengetahuan Karena budaya baca Tidak Mereka Mereka lakukan Atau gimana itu Ya itu semuanya iya Tetapi lagi-lagi Kita harus berikan mereka Pertimbangan yang matang Kalau kalian terlalu reaktif Kalian tidak akan Menjadi kaya Kalian akan tetap miskin Bukan yang miskin Hancur juga sekaligus gitu Tapi kalau kalian bisa Mengontrol diri Apa yang perlu direaksi Apa yang tidak perlu direaksi Pokoknya proyek ini Makropolitik untuk Bangun sendiri ini Menjadi yang bermartabat ini Harus jalan terus Apapun tidak bisa Dijadikan alasan itu Islam yang berkemajuan Harus tetap jalan To be in control In control In control of itself Oke Itu sangat penting Nah ini kalau kita ambil Pada peradaban Jepang misalnya Salah satu keistimewaan Peradaban Jepang Dan politik Jepang Sejarah Jepang itu Kekuasaannya selalu In control Oke Kita tidak gitu Nah kekuasaan-kekuasaan Seperti munculnya Kekaisaran-kekaisaran Semuanya karena in control Bisa kontrol gitu Nah kalau kita hilang kontrol Dan itu yang terjadi sekarang Tercabik-cabik Betul tercabik-cabik Kontrol emosi kita Kontrol pemahaman kita Kontrol tujuan kita Ini-ini yang Lu suka lupa Jadi mengutamakan emosi Meskipun hancur Membali buta Habis gitu Padahal itu Tidak disimpan Suatu modal Untuk berjalan Untuk menegakkan Yang menegakkan Dan kondisi Uncontrol tadi itu Dimanfaatkan oleh Negara-negara Adikkuasa Ya ya betul Itu untuk melakukan Mengkontrol ya Mengkontrol Mengkontrol umat Islam Misalnya bahwa Islam itu Agama terbelakang Betul Agama radikal Agama kerasa Betul Di dalam Islam Di dalam komunitas Islam sendiri Terdapat juga gitu kan Ada pembenarannya Betul Karena ada Ada kelompok Saudara-saudara kita Yang reaktif Misalnya Anti Macem-macem Dan sebagainya Jadi Jadi opini Barat itu Mendapatkan Pembenaran Untuk kepentingan dia Kementingan mereka Dalam rangka Menguras Jadi kuncinya adalah Menegakkan kewarasan Kewarasan Dan to be in control Oke Oke Menarik Jadi Islam yang berkemajuan Tidak akan bisa tegak Kalau kita tidak waras Betul Betul Gitu ya Oke Menarik sekali Pemirsa Dan menurut saya Ini diskusi yang menarik Tentang Islam yang berkemajuan Dikaitkan dengan Perkembangan Dunia Muslim Dan juga Umat Islam Bukan hanya di Indonesia Tetapi di seluruh dunia Yang sedang mengalami Keprihatinan Di dalam Di berbagai bidang Kehidupan ya Bidang ekonomi Bidang politik Bidang sosial Budaya dan sebagainya Seringkali kita lebih Mencurigai Saudara-saudara kita Daripada Apa Membangun ya Membangun ajaran Islam Yang Yang tasamuh Ajaran Islam yang Progresif Yang berkemajuan tadi itu Ajaran Islam yang Rahmatan dan alamin Karena pada dasarnya Islam itu adalah Ajaran kemajuan Betul Betul Nah mungkin terakhir Prof Ini segmen terakhir Menarik sekali Apa yang kita diskusikan Nah Menurut Profesor itu Apakah ajaran Islam yang berkemajuan itu Perlu misalnya Terus Disosialisasikan Didakwakan Didakwakan Disiarkan Nah kira-kira Metode yang paling tepat itu apa Untuk membangunkan kembali ya Kesadaran Muslim Bahwa Islam ini Maju Saya kira Kembali kepada yang Konvensional aja gitu ya Teladan penting sekali Organisasi penting sekali Mana jemen Tidak penting sekali Tetapi Ambil yang kunci-kunci gitu Ambil yang kunci-kunci Bidang-bidang ilmu petang yang kunci Sifatnya gitu Yang akan men-trigger kemajuan itu gitu Dan Tanpa melupakan tradisi gitu Tanpa melupakan tradisi Tanpa melupakan tradisi gitu Kenapa Pada tradisi itu Terdapat kehangatan gitu Jangan lupa Tradisi itu Mengapa kita pelihara Karena ada kehangatan di situ Misalnya apa Prof Tradisi apa yang perlu kita pertahankan Ambil aja misalnya Bagaimana tradisi Orang Kalau Bulan puasa misalnya gitu Ambil lagi Islam misalnya Betapa hangatnya itu ya Kalau Suasana taruhnya Tarawih Suasana tarawih Tak jelas Itu kan ada kehangatan Coba ambil Ambil itu Dari umat Islam Tidak ada kehangatan Tidak Tidak akan berarti Jadi tradisi ini penting dipelihara Tradisi yang baik Perlu dipelihara Sebagai modal Untuk tenaga Energi gitu Kalau ada kehangatan Kan energi muncul gitu Tentu saja dengan itu Tadi Saya katakan tadi Lihat apa kira-kira Entry point Entry point Yang paling penting Untuk dimasuki di situ Untuk di Dan kehangatan itu Tradisi itu Tidak boleh kalah Dengan hadirnya Teknologi Internet Media sosial Karena seringkali Selain memudahkan Kita berserat Tapi Seringkali juga Memisahkan Yang sudah dekat Kemudian pisahkan Mas masih sibuk Dengan jajatnya Dengan smartphone Satu hal Sedapat mungkin Tradisi itu Makin lama Kita masih Makin canggih Makin canggih Makin rif Dia melakukan sesuatu Dia melakukan itu Selalu mengutamakan Bagaimana makin baik Bagaimana makin cantik Bagaimana makin indah Tidak pernah dilepaskan Akhirnya berevolusilah Itu karya Menjadi puncak-puncaknya Kita kan tidak Sering sekali Kita tidak pikirkan Untuk betah Atau menggenahi Atau apa Tekun pada sesuatu Ketekunan pada sesuatu Pada tradisi Yang dimakin dipercang Dimakin diperindah Diperluhur Dibikin lebih Ya berharkat Itu akan lebih Dalam Usul fikih itu Ada Al muhafadah Al muhafadah Bil qodimi soleh Wal ahtu Bil jadil aslah Memelihara Tradisi yang baik Kita melihara Tetapi juga Mengambil yang Lebih inovatif Betul Kalau ini diamalkan Umat Islam Di Indonesia Dan seluruh dunia Kan luar biasa Menjadi muslim Yang berkemajuan Menjadi Islam Yang berkemajuan Pemirsa yang berbahagia Sayang sekali Waktu Jualah yang Membatasi kita Untuk tetap berdiskusi Dan mudah-mudahan Diskusi kita Bersama Profesor Muhtar Bapak Bodinggi Akan memberi Inspirasi Memberi insight Memberi semangat Spirit untuk maju Menjadi seorang muslim Yang berkemajuan Dan mudah-mudahan Peradaban Islam Kedepan adalah Peradaban Islam Yang rahmatan Lila alami Islam yang berkemajuan Terima kasih Mudah-mudahan Kita akan berjumpa lagi Di lain waktu Dan kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih